Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat bagi sahabat statistik semua dimanapun berada pada kesempatan kali ini kami channel ebook statistik 1000 halaman kembali hadir ya setelah off hampir lebih dari satu minggu kita mencoba untuk sharing pada kali ini tentang uji mediasi Smart PLS versi 3 atau 4 itu tidak perlu lagi menggunakan uji sobel untuk uji mediasi sebagaimana kita tahu dan sangat populer sekali ya di dalam banyak literatur ilmiah disebutkan bahwa uji sobel digunakan untuk uji mediasi tetapi di dalam Smart PLS 3 dan 4 itu tidak perlu lagi kita menggunakan uji sobel nah ini kami memberikan referensi kepada sahabat statistik semua dan juga nanti tutorialnya bagaimana uji mediasi di dalam Smart PLS 4 itu tidak perlu lagi dilakukan dengan uji sobel nah kita harus paham dulu apa itu uji sobel kemudian bagaimana melakukannya pengujian di dalam Smart PLS versi 4 ini ya atau 3-4 ini sebelum lebih jauh jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman kami doakan sahabat statistik yang subscribe diberikan kemudahannya di dalam melaksanakan tugas-tugas menyelesaikan karya tulis ilmiah baik skripsi, tesis maupun disertasi jangan lupa sekali lagi subscribe kami selalu mendoakan untuk segera diselesaikan dalam perusahaan karya tulis ilmiah evaluasi model di dalam PLS itu ada 3 evaluasi model pengukuran, struktural dan evaluasi kebaikan atau kecocokan model di bagian 3 ini ada beberapa referensi tidak menyebutkannya dan digabungkan di bagian kedua ini tapi ada juga referensi menyebutkan sebagai bagian dari goodness of it ya jadi evaluasi SEM sebagai ada 3 yaitu pengukuran, struktural dan kebaikan model evaluasi pengukuran apa saja sih outer loading di atas 0,70 kalau 0,60 boleh nggak Pak? boleh referensinya dari CIN 1998 kerombah alpha 0,70 0,60 boleh nggak? boleh lihat di dalam tulisan higher pun ada yang menyatakan bahwa 0,60 untuk studi eksplorasi kompositor ability 0,70 kemudian AV 0,50 validitas discriminantnya bisa HTMT, 4N Rekker dan plus loading dan kami merekomendasikan untuk menggunakan HTMT dan 4N Rekker terutama HTMT ya kalau sahabat semua ingin kita beli di tujuan-juan internasional itu biasanya pakai HTMT evaluasi model strukturalnya lihat dari signifikansi paid coefficient kemudian lihat dari signifikansi paid coefficient pengaruh langsung ini signifikansi paid coefficient pengaruh tidak langsung ini tidak langsung atau mediasi ini atau mediasi ya kemudian kita lihat lagi dari 95% paid coefficient dari direct dan indirect kemudian ada F2 untuk pengaruh langsung dan Upsilon P untuk emphasize indirect effect ini evaluasi model strukturalnya disini lalu uji mediasi ada di mana? nomor 2, nomor 3, dan nomor 5 jadi nomor 2, 3, dan 5 ini yang perlu kita nanti laporkan untuk uji mediasi ini perlu kita laporkan yang ini kemudian 95% paid coefficient untuk uji mediasinya kemudian terakhir adalah Upsilon P ini juga perlu kita laporkan oke untuk evaluasi kebaikan dan kecocokan model ada R2, Q2, SRMR, PLS predict, robustness check nah PLS menampilkan untuk selain SRMR juga ada NFI kemudian uji yang lain-lainnya ya banyak sekali dan kami merekomendasikan SRMR mengapa kami hanya merekomendasikan SRMR? karena ukuran-ukuran yang lainnya seperti NFI ya kami mengolah datu lebih dari 100 kali dan selalu buruk hasilnya sedangkan SRMNnya sudah menunjukkan model yang baik lah sehingga kami merekomendasikan biar sahabat selesai semua ya tidak pusing, tidak puyeng dalam menyelesaian tugas akhir cukup R2, Q2, SRMR, PLS predict, dan robustness check kita masuk spesifik ke uji mediasi pembahasan kita kali ini tentang uji mediasi ya pengaruh pemberdayaan misalnya terhadap motivasi dan kepuasan dengan mediasi motivasi ya pengaruh langsungnya A pengaruh motivasi terhadap kepuasan koefisien B maka uji mediasinya adalah A x B koefisien A x B ini koefisien mediasi lalu uji mediasi itu bagaimana? A x B dibagi standar error ya standar error dari koefisien mediasi ini lanjut nah uji standar error ini standar error ini populer dengan rumus standar error yang berasal dari Sobel ini Sobel rumusnya B kuadrat kali standar error A dan lain-lainnya jadi Z sama dengan A x B dibagi standar error jadi koefisien mediasi dibagi standar error nanti digunakan untuk pengujian hipotesisnya nah meskipun demikian asumsi uji Sobel itu pertama data berdistribusi normal dua direkomendasikan pada sampel size besar referensinya dari mana? ini referensinya ya nanti kami tunjukkan jurnalnya uji Sobel akan bermasalah pada sampel size kecil contoh disini one of the assumption necessary for the Sobel test is that the sample size is large so the rough critical value for the total variation of the test assuming that the sampling distribution AB is normal ini become smaller the Sobel test become less conservative nah ini kata-kata tulisan dari apa namanya Fraser dan Kelly nanti kita tunjukkan ya jurnalnya ya nah hasil simulasi membandingkan uji Sobel dengan uji Bootstrap nah uji Sobel itu akan bermasalah pada sampel kecil ini referensinya nah sedangkan PLSM itu bisa digunakan untuk sampel kecil maka nggak bisa pakai uji Sobel sekali lagi PLSM tidak menggunakan uji Sobel karena uji Sobel bermasalah pada sampel kecil yang kedua uji Sobel itu asumsinya adalah data berdistribusi normal kata-kata seperti ini but as we discussed below there is reason to suspicious ya mencurigakan menggunakan normal distribution computing the V value for the Sobel test because the sampling distribution A kali B may not be normal jadi bisa saja bahwa distribusi samping dari koefisien mediasi ini menurut jurnal yang nanti kami tunjukkan itu tidak normal nah umumnya pada real data dan simulasi menunjukkan bahwa data A kali B itu tidak normal ini menurut Bolen dan Stine nah ini Bolen dan Stine ini banyak digunakan di Amos and Stroud and Bolger 2002 provide other example with real and simulated data set illustrating that the sampling distribution of indirect effect is not always symmetric or normal jadi artinya banyak real data banyak data nyata banyak hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa A kali B ini tidak normal oke ini jurnalnya ya sekali lagi kami sampaikan kembali jurnalnya pakai jurnal mana ini pertama Christopher M. Fisher dan Hayes ya nama Hayes dan Fisher ini adalah profesor-profesor dalam bidang psikometrik profesor dari Amerika bidang psikometrik mereka adalah ahli di dalam uji mediasi abad ini saya kasihkan ya silahkan cari jurnal jurnal tentang Fraser dan Hayes ini banyak sekali menulis tentang uji mediasi dan dia mengatakan di dalam jurnal ini SPSS dan Stine di dalam uji mediasi ini nanti ketemu di bagian bawah ya bahwa uji sobel itu bias di dalam hasil taksiran parameter ketika menggunakan sampel kecil nah disini kata-katanya nanti ketemu because the distribution product is usually positive skew jadi artinya distribusi dari uji mediasi A kali B itu keefisien A kali B itu berbentuk tidak normal skew dan ini sudah dilakukan simulasinya nah ini seperti ini maksudnya skew itu artinya bahwa distribusi datanya itu cenderung tidak normal untuk uji mediasi kalau kita pakai sobel maka kurang tepat kira-kira gitu silahkan dibaca di asli jurnalnya ini kemudian jurnal yang lain juga disini ya Cheng and Liu suggested bootstrap was particularly useful in small size and no information distribution assumption is very valued Instagram dan berbentuknya bootstrap was strong when the sample distribution medicine McKinnon menyatakan bahwa indirect effect ya menggunakan bootstrap itu lebih baik dibandingkan sobel test in small small size ya jadi banyak yang menunjukkan bahwa distribusi bootstrap itu lebih baik digunakan dibandingkan uji sobel test dan uji sobel test itu hanya bisa digunakan ketika asumsinya satu normal dua datanya besar oke lalu bagaimana uji mediasi pada SMPLS nah asumsi SMPLS itu data tidak berdistribusi normal kalau normal gimana pak? data saya lebih baik kalau datanya normal maka analisis data akan lebih baik kedua uji mediasi menggunakan pendekatan bootstrap referensinya dari mana? tadi referensinya ya referensinya pertama kenapa sobel mengapa SMPLS akhirnya menggunakan bootstrap pertama hasil penelitian yang dilakukan oleh fresher dan highest ini bahwa sobel itu bias ketika sampelnya kecil dan hanya bisa digunakan sobel ketika asumsi distribusi terpenuhi sedangkan asumsi di dalam SMPLS SMPLS itu tidak membutuhkan asumsi normalitas oleh karena itu maka kita tidak perlu lagi menggunakan uji sobel kenapa? karena di dalam SMPLS sudah ada uji mediasi kenapa harus pakai sobel lagi? nah coba kita pahami bahwa sobel ini hanya bisa digunakan untuk sampel sampling yang distribusi normal kedua hanya digunakan untuk sampel size yang ukurannya besar cocok pakai sobel gitu ya pakai SPSS misalnya kita pakai analisis jalur pakai sobel tidak apa-apa tetapi di dalam SMPLS kita tidak perlu lagi pakai uji sobel referensinya tadi dari highest dan fresher bahwa SMPLS tidak berisi-isi normal yang kedua kalau kita pakai ukuran sampel kecil maka sobel akan menghasilkan taksiran parameter yang bias oke bagaimana cara melaporkan uji mediasi SMPLS pada skripsi tesis motion disertasi ada tiga hal pertama signifikansi kedua full atau partial yang ketiga efek size oke kita langsung latihan di dalam penelitian kita ini contohnya ini motivasi ya diduga sebagai variable mediasi dari pemberdayaan dan relisitas kekepuasan oke bagaimana caranya uji mediasi kita langsung run saja kita langsung run di bootstrap disini bootstrap kemudian klik disininya pilih BCA saya lebih prefer memilih dengan BCA karena BCA di dalam literatur higher ini punya adjustment untuk menangani data tidak normal oke start calculation jangan lupa open report klik disini oke kemudian dimana indirect effectnya uji mediasinya ada disini specific indirect effect nah klik specific indirect effect kemudian ini hasilnya ada original sample kemudian V-value uji boostrapnya ini T-value nya contohnya seperti ini relisitas berpengaruh terhadap motivasi motivasi berpengaruh terhadap kepuasan motivasi diduga sebagai variable mediasi hasilnya signifikan besarnya koefisien path mediasinya adalah 0,18 ini 1,8 ini A kali B yang tadi ya 0,18 dan 0,132 ini A kali B nya ya karena sekali lagi SMPLS ini tidak mengasumsikan distribusi normal kita tidak perlu lagi pakai uji sobel langsung pakai uji yang sudah ada disini yaitu specific indirect effect ini bagaimana cara melaporkannya ini nah dalam bab 4 ini kita tulis seperti ini demographic statistic descriptive PLS ini model pengukuran cara melaporkannya kayak begini digabung jadi satu ya ini simple author composite AP kemudian nanti lihat di bawah-bawah kata-katanya kemudian ini diskriminan ini pengaruh langsungnya direct effect cara melaporkan gini fate coefficient V-value ditambahkan T-value boleh 95 coefficient ini dilaporkan dan F-square kemudian terakhir kita sampaikan uji mediasinya kayak gini ya fate coefficient V-value 95 interval coefficient ini batas-bawah batas atas dan Upsilon V ini artinya ada nah terjemahannya kayak gini di bawahnya terjemahannya oke hipotesis ke-enam diterima dimana motivasi signifikan berperan sebagai variable mediasi lompat-lompat nih ya mediasi yang membedasi pengaruh tidak langsung relisitas terhadap kepuasan dengan fate coefficient berapa V-value nya berapa ya signifikan ini ya meskipun demikian dalam level struktural peran mediasi motivasi masih tergoreng rendah nilai Upsilon V-nya ini masih 0,032 masih mendekati 0,01 lebih jauh daripada 0,075 dalam selangkah percayaan 95% kalau kita memperbaiki motivasi guru maka peran mediasi ini akan meningkat sampai 0,331 itu cara bacanya jadi sekali lagi di dalam uji mediasi itu apa saja yang perlu ditampilkan fate coefficient V-value 95 interval coefficient dan Upsilon V satu lagi ada yang lupa yaitu full mediating dan partial mediating nanti tinggal ditambahkan di sini satu kolom lagi full mediating atau partial mediating oke jadi kira-kira seperti itu kami sampaikan kepada publik bahwa di dalam uji mediasi kita tidak perlu lagi uji sobel ngapain pakai uji sobel coba kita pahami dulu pak kata dosennya pakai uji sobel nah coba sampaikan kepada dosennya apa sih uji sobel kapan sih kita menggunakan uji sobel asumsinya apa sih menggunakan uji sobel lihat literaturnya cari di jurnal internasional kami merekomendasikan pada sahabat untuk mencari referensi asli dari jurnal-jurnal internasional seperti tadi yang ditulis oleh penulis ternama ya ini ya Christopher Fricher dan Hayes ini adalah penulis terbesar abad ini tentang uji mediasi dan paling banyak digunakan di dalam jurnal-jurnal internasional dan juga digunakan di dalam software-software ini sudah diimplementasikan di software SPSS dan SAS sekali lagi mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada sahabat statistik semua tentang uji mediasi di dalam SMPLS tadi cara melaporkannya seperti itu tadi tutorialnya juga sudah kami sampaikan silahkan subscribe di channel ebook statistik seribu halaman mau jagoan olah data sendiri bisa mengolah data sendiri silahkan miliki ebook statistik seribu halaman 1800 halaman ada 100% tutorial kemudian satu kali beli satu kali beli gratis update selamanya jasanya sangat murah dibawah harga pulsa kebutuhan sahabat selama satu bulan harganya cukup sangat murah sekali cukup di Jabri di WA kami satu kali beli gratis seumur hidup satu kali beli gratis seumur hidup dan total halamannya 1800 kalau kami nanti update tahun ini kami akan update lagi di SPSS 29 yang terbaru dan juga di Israel versi 12 dan tetap gratis selamanya kalau nanti Amos juga update kami update lagi dan tetap gratis selamanya jadi cukup beli satu kali gratis selamanya dan kami tampilkan referensi-referensi terpercaya dari high year kami tadi diverser dan high year kami tidak menampilkan referensi-referensi yang lainnya yang kami tampilkan adalah referensi-referensi dari yang terbit di jurnal internasional terima kasih kepada sahabat satis semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati